Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Chris Kripto di sini Dimana pun kalian berada, gue harap kalian Dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja Ya, seperti Biasa ya, di sini belum Ada terlalu banyak perubahan Secara signifikan, baik itu dari segi Nilai ya Angka di Bitcoin, ataupun di Ethereum, ataupun di Kripto Baik Bitcoin ataupun Kripto Maksudnya belum ada perubahan nilai-nilai Yang Secara signifikan, juga belum ada Yang namanya kayak Kita jadi perubahan besar-besaran Di dunia Kripto Ya, paling Yang bisa gue bilang Bagaimanapun juga, proyek-proyek Kripto itu Masih terus jalan ya Biarpun Harga juga lagi pada jatuh Atau gimana, yang namanya udah di Funding, atau udah jadi Startup ya kan, akan terus Berjalan, ya ini Gue ngobongin semacam Proyek-proyek di Web3 Ataupun proyeknya si Jack Yang punya Twitter itu di Web5 Itu masih jalan Michael Saylor sendiri juga Beli Bitcoin terakhir kemarin itu Sempat dia beli di harganya cukup Lowest ya, cukup rendah Dan disini yang mau gue ngomongin adalah Jadi kalau bisa kalian lihat ya Di beberapa hari yang lalu Ya ini sih gue liatnya di Twitter Si Bitcoin Magazine Dan juga Salah satu Twitter yang gue follow Bitcoin Magazine Dan juga Michael Saylor Mereka tuh ada nge-retweet Dari Kayak New York New York Times ya Atau New York Post Gitu ya, gue lupa Atau Mereka dari berita mana gitu Mereka kayak kasih Gambaran Semacam headline Yang Bila diartikan Artinya adalah Seluruh mata uang di dunia Itu sedang jatuh Dan Bitcoin itu Stay Maksudnya dia Bukannya stay dalam Negatif ya Maksudnya stay Memiliki value Biarpun nilainya lagi turun nih Maksudnya itu apa? Jadi kalau misalnya Sahabat-sahabat tanya Semua liat ya Mungkin ini pertama kalinya ya Euro itu nilainya sekarang Hampir sama dengan US Dollar Pertama kalinya sejak Beberapa 10 tahun yang lalu Jadi kalau misalnya kalian cek tuh Satu euro seberapa rupiah Dan satu US seberapa rupiah Itu nilainya Sekarang Antara hampir sama Ataupun berkurang Dan ini pertama kalinya Sejak beberapa tahun yang lalu Dan itu berarti Menggambarkan bahwa Ekonomi di dunia ini Sedang gak baik-baik aja ya Dari Baik itu dari segi Ekonominya doang Inflasinya Dan juga Dan kenapa Bitcoin-nya stay Maksudnya itu apa gitu loh Jadi sebenarnya Selama beberapa bulan terakhir ini ya Sampai Bulan September ini Dimana besok kan udah bulan Oktober ya Tetapi selama beberapa bulan terakhir ini Sebenarnya Baik Bitcoin Ataupun kripto Itu tuh sedang Diuji coba Oleh market gitu ya Oleh ekonomi Itu secara global Gue bukan mau jadi Bitcoin maksimalis ya Disini ya Tapi Disini faktanya Bitcoin itu sedang diuji Secara Bitcoin dan kripto lainnya ya Maksud gue Tapi kita lebih fokus ke Bitcoin Bitcoin itu tuh Sedang diuji Kekuatannya itu secara Ekonomi makro gitu Secara global Karena memang Memang Kripto winter Yang pernah terjadi ya Sekitar tahun 2018 Itu ya Itu kan memang terjadi Kripto winter Dan Mungkin 2016 ke atas juga kan Sempat terjadi Kripto winter Dan Kenapa dampaknya kok Gak sebesar itu gitu loh Kenapa kok Kayaknya kok kali ini Lebih parah Ya Nomor satu Kenapa ini lebih parah Karena Semakin banyak orang yang Mengadopsi Bitcoin Ya Makin banyak negara yang Hampir menjadikan Bitcoin itu Sebagai legal tender Ya Salah satunya kan Kalau Kalau misalnya Kemarin itu adalah El Salvador Itu udah paling terkenal Dia mau bikin Bitcoin City Nah Jadi otomatis Ketika ekonomi dunianya Lagi Tambel Lagi goyah Ya otomatis Si Bitcoin ini Akan Terkena dampaknya Permasalahannya Dia akan terkena dampaknya Sampai dimana Memang banyak ya Mungkin Yang Haters Ya mungkin Hatersnya Bitcoin Gue gak ngomong Haters Kripto nih Hatersnya cuma Haters Bitcoinnya doang nih Mungkin ini juga bisa Dari sisi Ethereum Mungkin bisa dari sisi yang lain Mungkin dari sisi orang yang Cuma Ngeliatin dari Luar ya Dari luar sel gitu ya Yang bisa gue bilang adalah Ya jadi Ekonominya si Bitcoin ini Sudah di tes Sudah di uji Dan kalau misalnya Dari buku The Bitcoin Standard Ya Sebenarnya Semakin banyak orang yang Hodl Bitcoin Atau Punya Bitcoin gitu Di hodl gitu ya Di wallet terpisah gitu ya Gak di exchange doang ya Itu Nilai Bitcoin itu Sendirnya akan naik Tetapi Kalau disini sih Sebenarnya gue boleh bilang ya Gue boleh bilang Kenaikan Sesuatu ya Sebutlah Kenaikan emas Kenaikan saham Kenaikan Kripto dan Kripto ini bisa dikaitkan Kenaikannya Bitcoin ya Itu semua butuh event Butuh event yang besar Yang Mana event itu juga akan Mempengaruhi makro gitu loh Jadi Kalau misalnya kita lihat Bitcoin itu kan naik itu Sempat kemarin itu Gara-gara halving Jadi begitu dia halving Nilainya naik Dan naiknya itu kan Signifikan banget Ya kan Dan begitu halvingnya selesai Ya udah nilai Bitcoin ini Mulai turun pelan-pelan Dan sampai ke nilai yang sekarang Dan mungkin dari 18 ribu ini Mungkin masih bisa turun lagi Yang gak ada yang tahu Justru banyak juga Orang yang prediksi itu Kayak akan naik lagi Banyak juga yang prediksi bahwa Oktober Oktober November ke depan itu Bitcoin akan Jatuh sejatuh-jatuhnya gitu loh Dan semuanya disuruh Siap-siap aja Dan ini semua Apakah terpengaruh oleh Hal-hal apa ya Mungkin balik lagi Ini banyak Mesti ada faktor-faktor global Itu yang besar Dan belum lagi Kalau misalnya Dilihat ya Berita belakangan ini ya Sebenarnya ini baru kemarin Dimana cerita XRP itu Lagi di Pumping Oleh Sejumlah oknum Ya Kalau misalnya kalian lihat itu Nilai XRP itu Tiba-tiba kan dia meroket ya Naik-naik-naik-naik terus Dan Baru masuk begitu beritanya Jadi kan Kalau misalnya memang Kalian mau Mencoba Peruntungan kalian di dunia Trader-trader ini Ya Piter-piter lah Untuk melihat Pola harganya Dan jangan Sekedar main hoki ya Karena Itu yang berbahaya Dan Rasa nafsu itu ya Nafsu terhadap Keuntungan cepat itu Yang bikin kalian tuh Yang bikin banyak orang lah ya Itu adalah serakah Nah jadi balik lagi ke Ketema Dimana ekonomi dunia itu Lagi Tumbling Lagi kacau balau Dimana Si Amerika itu Lagi inflasi Kalau disana udah inflasi Kita tinggal nunggu Negara-negara kecil lainnya Menuju inflasi Ya Kita Indonesia juga Akan Pasti Kiblatnya kesana Jadi kalau misalnya disana Lagi resesi Ya kita pelan-pelan juga Kita akan Mengerasakan dampaknya Oke Paling video kali ini Gitu aja dulu Sobat Mainers Kalau misalnya kalian suka Sama Channel gue boleh subscribe Kalau misalnya Kalian Suka sama video ini Boleh di like Ini udah weekend Jadi happy weekend Nikmatin Waktu Sama keluarga Ya semuanya Nyantai-nyantai aja Yang Mainers Gue masih off Gue gak Menyarankan untuk nyala dulu Ya Mungkin Senin ini Gue akan ada bahas Sebuah part mining Yang sempet Gue beli Tapi Belom Gue coba Untuk Waktu lama Karena waktu itu Begitu beli Dua hari Tiga hari setelah Itu Rake-nya udah off Jadi mungkin Senin Gue bakal bahas itu Paling gitu aja dulu Sobat Mainers Sampai ketemu Di video saja dah Bye-bye Mainers